Di slide ini saya mempertunjukkan bagaimana IMAX 2 bisa terhubung menggunakan laptop. Pertama, Anda butuh kabel USB. Kabel USB-nya tidak sama dengan Juken karena kepalanya berbeda. Kemudian, Anda mencolokkan ke kabel remote tadi, dicolokkan ke sini soketnya, kemudian USB ini siap untuk dicolokkan ke laptop. Tapi sebelumnya, di dalam laptop Anda ini, Anda harus terinstall aplikasi, namanya aplikasi iFirmator yang Anda bisa download di dalam website BRT. Di aplikasi ini, Anda harus nyalakan dulu iFirmator, nyalakan aplikasinya, kemudian Anda akan menemukan display telecat, ada data logger, telemetry, dan CDI. Kemudian, Anda tekan tombol CDI-nya. Setelah itu, Anda tinggal colokkan kabel USB-nya yang sudah terhubungkan dengan CDI IMAX 2. Nah, kemudian, nyalakan kunci kontaknya, maka IMAX 2 ini harus Anda koneksikan di pojok paling atas, Anda bisa melakukan koneksi. Nah, setelah melakukan itu, Anda bisa mencobanya dengan live. Nah, dan Anda harus melakukan getmap dulu. Jadi, Anda harus melakukan getmap. Jadi, di sini Anda harus melakukan tombol getmap. Nah, getmap ini gunanya adalah untuk mentransfer data yang ada di dalam CDI ke dalam laptop. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwasannya ada 17 map yang Anda bisa simpan di dalam satu CDI. Nah, kalau Anda perhatikan, di dalam map CDI ini ada 17 map, di mana masing-masing map itu limiternya bisa disetting dan Anda juga bisa melakukan masing-masing setting daripada CDI ini. Nah, saya sudah melakukan getmap, kemudian saya akan melakukan live. Sebelum live, saya akan mencontohkan satu kerupakan pengapian. Saya menjelaskan tidak detail, karena nanti rekan saya, Baron akan melakukan tutorial lebih detail bagaimana mengoperasikannya. Saya hanya melakukan satu. Coba Anda perhatikan, saya klik map 2, maka map 2 itu akan muncul kerupakan pengapian seperti ini. Kerupakan pengapiannya Anda bisa mengubah secara numerik, tekan tombol kontrol seperti ini, bisa naik, atau Anda bisa langsung mengisi dengan tombol seperti ini. Atau Anda bisa melakukan drag and drag di dalam kerupakan pengapiannya, seperti ini. Anda bisa lakukan sendiri. Ya, atau Anda bisa melakukannya menggunakan tombol. Anda juga bisa melakukan setting dalam kondisi live. Jadi, saya tekan tombol live. Ya. Nah, jadi saya nyalakan motornya. Nah, di sini Anda lihat, ada dashboard, RP emitter, kemudian di sini ada indikator baterai, ada IOT, kalau misalkan motornya ada IOT-nya, dan kemudian ini adalah AFR meter, kalau Anda menghubungkan dengan sistem AFR meter yang ada di BRT. Nah, sekarang saya mengaktifkan memori nomor 5, ya, kalau Anda lihat di sini, maka ini adalah kerupakan pengapian yang bisa berjalan-jalan. Ya, dan Anda bisa melakukan pergeseran kerupakan yang lebih besar. Nah, jadi kalau Anda lihat di situ, menarik, bisa berjalan-jalan. Nah, Anda bisa melakukan perubahan di sini secara langsung, misalnya seperti ini, ya. Dan kalau Anda mau sudah mengubah, Anda jangan lupa mengupdate. Ya, update itu artinya data yang sudah disimpan di dalam laptop sudah dilakukan transfer ke dalam CDI, tapi secara sementara. Kalau sudah selesai, maka Anda harus melakukan execute agar semua tersimpan secara permanen dan sudah selesai. Nah, kalau Anda melakukan execute, kadang mesinnya mati atau tidak. Berbeda dengan Juken 5, kalau Anda melakukan execute, mesinnya mati, karena pada Juken 5 atau ECU, waktu Anda melakukan execute itu, data yang tersimpan begitu banyak, sehingga motornya mati dan datanya tersimpan. Tapi di dalam CDI, karena ini cepat sekali, meskipun Anda melakukan execute, belum tentu mesinnya mati. Kadang-kadang ya, mesinnya mati masih normal. Di sisi lain, saya akan menunjukkan kelebihannya. Kalau Anda lihat di pojok paling kiri, itu ada yang namanya parameter. Parameter ini ada fungsi smart key, ada shift light, ada quick shift turn. Nah, ini adalah fitur-fitur tambahan di mana Anda bisa melakukan request CDI ini dengan fitur-fitur tambahan, tentu dengan penambahan biaya. Jadi, maka fitur ini begitu berlimpah, jadi Anda yang mengetahui teknologi dan akan memanfaatkannya, maka IMAX 2 menjadi satu pilihan yang utama. untuk CDI. Jadi, di kelasnya IMAX 2 adalah CDI paling canggih yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, karena fiturnya begitu berlimpah. Saya mengajak Anda untuk beralih ke IMAX 2, karena fiturnya berlimpah, silakan pelajarin aplikasinya super istimewa. Jadi, jangan lupa Anda yang mekanik kreatif atau mekanik yang mudah berbakat, silakan pelajarin IMAX 2, karena harganya juga sangat terjangkau. Di video selanjutnya, rekan saya akan memperjelas bagaimana cara Anda connect ke laptop, bagaimana Anda melakukan setting, tutorialnya akan lebih lengkap. So, segera hubungi marketing kami untuk melakukan order IMAX 2, karena IMAX 2 adalah special edition. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. sub indo by broth3rmax